Di tahun 1908, gelombang pertama warga negara Jepang pun tiba dengan jumlah 790 orang yang mayoritas adalah petani atau pekebun dari Okinawa Selatan. Komunitas Jepang semakin ramai karena saat itu kebetulan banyak rumah-rumah maupun pertokoan yang dijual dengan harga murah yang kemudian dibeli oleh orang-orang Jepang. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Wilian Ninra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang negara Brazil yang dimana banyak sekali rakyatnya yang merupakan orang atau keturunan Jepang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Brazil adalah negara yang terletak di benua Amerika Selatan yang merdeka pada 7 September 1822. Sejak tahun 1494, negara ini dijajah oleh Portugis. Hingga membuat budaya Portugis sangat kental di sini. Hingga bahasa Portugis menjadi bahasa resminya. Awalnya Brazil adalah negara monarki dan berubah menjadi negara republik pada tahun 1899. 8 tahun sejak Brazil resmi menjadi negara republik, depannya pada tahun 1907, pemerintah Brazil dan Jepang menandatangani perjanjian keimigrasian bagi warga negara Jepang yang ingin bekerja di Brazil, khususnya di sektor perkeburan kopi, yang kala itu menjadi tumpuan perdagangan Brazil di pasar internasional. Perjanjian dengan Jepang ini juga karena imigran dari Eropa khususnya Italia yang lebih dulu sampai di sana banyak yang mengeluhkan upah dan tidak nyaman dengan kondisi pekerjaan yang dianggap buruk hingga mereka meninggalkan Brazil dan membuat negara tersebut menjadi kekurangan pekerja di kebun kopi. Maka dari itu mereka mengambil kesempatan dengan bekerja sama dengan Jepang. Dan di Jepang sendiri tengah dimulainya Restorasi Meiji yang membuka Jepang ke dunia luar sejak era Shogun Tokugawa atau periode Edo. Restorasi Meiji membuka peluang untuk proyek moderasi negara Jepang dan pembukaan ekonomi Jepang ke dunia internasional. Langkah pertama Restorasi Meiji adalah dengan mengakui sisi tanah petani yang tidak bisa atau tidak sanggup membayar pajak. Para petani tidak sanggup membayar pajak dikarenakan saat itu memang para petani belum siap menghadapi modernisasi pertanian. Jadi gimana ya kesannya itu memaksakan sih? Di sisi lain mereka belum dan mungkin perlu waktu untuk beradaptasi? Di sisi lain pemerintahnya ingin segera mewujudkan modernisasi pertanian yang justru malah merugikan petani karena harus kehilangan lahan dan mata pencahariannya. Tentu hal ini malah membuat jumlah pengangguran semakin bertambah terutama yang berasal dari kalangan petani. Para petani yang menganggur ini kemudian banyak yang berpindah ke kota-kota untuk mencari pekerjaan yang baru. Di antara mereka banyak yang berhasil mendapatkan pekerjaan di kota tapi lebih banyak lagi yang tidak mendapat pekerjaan karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Hingga membuat kota-kota di Jepang terjadi ledakan penduduk ditambah dengan pesatnya jumlah pengangguran. Yang pastinya hal ini menimbulkan kesenjangan dan ketegangan sosial yang begitu tinggi. Pemerintah Jepang saat itu kemudian mengambil kebijakan imigrasi dengan melakukan perjanjian dengan beberapa negara asing untuk mengurangi bahkan menghilangkan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di negaranya. Bagi warganya yang mau bermigrasi maka akan diberikan insentif oleh pemerintah. Dan sebelum ke Brazil tahun 1880-an pemerintah terlebih dahulu mengirim warganya ke Amerika Serikat khususnya Hawaii, Meksiko, dan Peru. Hingga akhirnya Jepang melakukan perjanjian imigrasi dengan Brazil. Di tahun 1908 gelombang pertama warga negara Jepang pun tiba dengan jumlah 790 orang yang mayoritas adalah petani atau pekebun dari Okinawa Selatan. Mereka berlayar menggunakan kapal Kasatomaru dari Pelabuhan Kobe kemudian berlayar melewati Tanjung Harapan Afrika Selatan hingga sampai ke Brazil. Di sana mereka kemudian banyak yang menjadi pekerja kopi bahkan menjadi pemilik kebun kopi. Di saat itu juga memang Jepang sedang melakukan penghapusan sistem feodalhan yang membuat para pekerja pertanian berada dalam kemiskinan yang menyebabkan banyak dari mereka yang ingin menjadi imigran agar mendapat kehidupan yang lebih layak. Dan sebetulnya bukan hanya di Brazil saja karena tadi di Meksiko dan Peru pun banyak penduduk Jepang yang menjadi imigran walau tak sebanyak di Brazil karena kan adanya perjanjian khusus yang dibuat oleh kedua negara. Setelah 7 tahun perjanjian imigrasi berjalan tercatat sudah ada 3.434 keluarga atau 14.983 orang Jepang yang datang ke Brazil. Pada tahun 1914 saat Perang Dunia ke-1 meletus membuat gelombang imigran Jepang ke Brazil semakin membeludak karena saat itu Jepang menjadi sasaran serangan dari negara-negara yang berperang. Hingga membuat sekitar 164.000 orang Jepang datang ke Brazil antara tahun 1917 sampai tahun 1940 dengan 75 persennya menuju ke Sao Paulo. Hingga Sao Paulo menjadi kota dengan jumlah orang Jepang terbanyak dan karena itu juga membuat banyak perkebaran kopi di wilayah tersebut. Di distrik Liberdade kota Sao Paulo komunitas Jepang semakin ramai karena saat itu kebetulan banyak rumah-rumah maupun pertokoan yang dijual dengan harga murah yang kemudian dibeli oleh orang-orang Jepang. Toko dan hotel-hotel Jepang pun mulai bermunculan yang artinya dalam tanda kutip Jepang berhasil menguasai Sao Paulo, Brazil. Orang-orang Jepang Brazil disebut dengan Nikkei Burajil Jun. Hingga kini tercatat ada sekitar 2 juta orang Jepang dan keturunan Jepang di seluruh Brazil dengan 1,6 jutanya tinggal di Sao Paulo yang menjadikannya sebagai wilayah atau tempat tinggal terbesar orang Jepang dan keturunannya di luar negara matahari terbit itu. Meskipun begitu, kini distrik Liberdade banyak juga dihuni oleh orang Asia lainnya seperti Cina dan Korea. Tetapi tetap nuansa Jepanglah yang amat kuat di wilayah ini. Karena kita akan menemukan banyak sekali bangunan khas Jepang lalu restoran ala Jepang baik yang tradisional maupun modern. Supermarket Jepang belum lagi kawasannya yang berhiaskan lampu-lampu Suzuranto dan banyak pohon bunga sakura yang tumbuh di kawasan ini. Hingga Liberdade Sao Paulo banyak yang menyebutnya sebagai Nihon Machi atau Kampung Jepang. Kayak pecinanya Jepanglah kalau di Indonesia mah. Maka tak ayal setiap minggunya distrik Liberdade di kota Sao Paulo selalu menggelar festival jalanan bertemakan Jepang yang dimana kita akan menemukan jajanan, kesenian, dan kerajinan khas Jepang. Tentunya ini sangat menarik perhatian para turis atau orang Brazil yang ingin mengetahui kebudayaan Jepang. Dan banyak pula warga Jepang Brazil yang menikah dengan orang Brazil asli sehingga semakin kuatnya pengaruh budaya Jepang di sana. Tetapi pada tahun 2000-an sempat terjadi ketegangan antara orang Brazil-Jepang dengan orang Jepang yang tinggal di negara Jepang. Jadi mulanya adalah pada tahun 1980-an. Jadi saat itu perekonomian Jepang tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi negara adidaya ekonomi. Tetapi kekurangan pekerja untuk mengisi berbagai macam posisi di perusahaan atau industri yang bergerak di berbagai bidang dan jasa seperti otomotif, konstruksi, farmasi, perbankan, pertanian atau perkebunan, kesehatan, dan jasa pelayanan lainnya. Tapi di sisi lain, pemerintah Jepang saat itu tidak ingin membuka lowongan pekerjaan bagi orang asing atau dari negara lain karena Jepang saat itu anti dengan ekspatriat maupun buru migran. Lalu muncullah gagasan agar lowongan pekerjaan hanya dibuka bagi orang atau keturunan Jepang yang ada di Brazil. Jepang kemudian menawarkan visa kerja khusus kepada warga keturunan Jepang di Brazil dengan syarat garis keluarga tidak terpisah lebih dari 3 generasi dari leluhur asli mereka yang orang Jepang. Gagasan ini rupanya berhasil memulangkan warga negara Brazil keturunan Jepang atau orang Jepang di Brazil untuk pulang dan bekerja di negara leluhurnya. Jadi dulu disuruh minggat, sekarang disuruh pulang. Dan tentunya kedatangan mereka ini aman sangat membantu roda perekonomian Jepang yang saat itu benar-benar sedang melesat di berbagai sektor. Tapi justru memasuki tahun 2000-an perekonomian Jepang mendadak stagnan yang artinya tidak maju juga tidak mundur. Tapi dampaknya membuat perusahaan-perusahaan atau industri di sana memutus kontrak kerja para diaspora atau orang Jepang Brazil ini. Dan kebayanglah langsung kalang kabut mereka ini. Dikarenakan situasi yang semakin memburuk, pada tahun 2009 pemerintah Jepang kemudian menawarkan uang atau insentif sebesar 2.000-3.000 dolar Amerika atau sekitar 34.500.000 rupiah di tahun tersebut. Bagi diaspora Jepang Brazil agar mau kembali ke negaranya, yaitu negara Brazil. Aduh, jadi gimana ya dulu disuruh pergi, kemudian disuruh pulang, lalu disuruh pergi lagi. Genggasan ini tentunya membuat diaspora Jepang Brazil merasa dianati. Disuruh pulang untuk bekerja di tanah leluhurnya yang sedang memerlukan pekerja, tapi diusir ketika ekonomi memburuk karena mereka dianggap sebagai orang asing. Ditambah juga dengan pandangan sebagian warga negara Jepang asli yang tidak menganggap mereka sebagai orang Jepang. Jadi pandangan mereka tuh kayak, ah, lumah orang Brazil, bukan Jepang. Kurang lebih seperti itulah, tapi nggak semuanya. Dan gagasan ini pun sebagian diterima oleh orang Jepang Brazil ini. Tapi banyak juga yang menolak kembali ke Brazil dan lebih memilih tetap tinggal di negara Jepang. Saat ini orang Jepang Brazil mayoritas atau 40%-nya tinggal di Homi Danji atau komplek apartemen besar yang berada di jantung kota Tokyo. Dan sampai sekarang nuansa yang canggung masih terasa karena orang Brazil Jepang ini kurang berbaur dengan orang Jepang berkewarga negara Jepang. Mungkin masih ada perasaan takut tidak dianggap walaupun sebetulnya tidak semuanya seperti itu. Oke, sampai disini saja pembahasan tentang sejarah mengapa orang Jepang dan keturunan Jepang jumlahnya sangat banyak sekali di Brazil. Dan pembahasan tentang ketegangan kecil antara orang Jepang berkewarga negara Jepang dengan orang Jepang berkewarga negaraan Brazil. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Inra, pamit. Terima kasih telah menonton!